Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai tahapan respirasi serta hubungan fotosintesis dan respirasi. Makhluk hidup memerlukan energi yang berasal dari luar untuk menjalankan berbagai proses yang ada di dalam tubuhnya. Hal itu dilakukan untuk membentuk protein, untuk pertukaran zat melalui membran, untuk pergerakan, untuk reproduksi, dan untuk proses fisiologis lainnya. Contohnya kalian bisa lihat pada gambar ini. Burung ini mendapatkan energi untuk sel yang ada di dalam tubuhnya dengan cara memakan belut pasir. Atau kadang-kadang bisa juga dengan memakan organisme akuatik lainnya. Tapi ada banyak juga organisme yang mendapatkan energi dengan cara melakukan fotosintesis, seperti tumbuhan dan alga. Nah, energi yang tersimpan dalam bentuk molekul organik pada makanan ini berasal dari matahari. Energi akan mengalir menuju ekosistem sebagai cahaya matahari dan berwujud panas. Bagaimanakah proses aliran energi tersebut? Ketika tumbuhan terkena cahaya matahari, maka akan terjadi proses fotosintesis. Prosesnya terjadi pada kloroplas yang berada di daun. Selanjutnya, fotosintesis ini akan menghasilkan oksigen beserta dengan molekul organik. Molekul organik dan oksigen ini akan digunakan oleh mitokondria pada organisme eukaryotik untuk bahan bakar terjadinya respirasi seluler. Sehingga nantinya akan menghasilkan ATP yang dikeluarkan dalam bentuk panas. Selain itu, respirasi seluler ini juga menghasilkan produk lainnya berupa produk sampah, yaitu karbon dioksida dan uap air. Karbon dioksida dan uap air ini akan digunakan sebagai bahan baku untuk proses fotosintesis. Jadi jelas ya, ternyata terdapat keterkaitan antara fotosintesis dan respirasi. Gimana? Mudah kan? Nah, jadi poinnya adalah setiap kita melakukan aktivitas, aktivitas itu memerlukan energi. Dan energi itu hanya didapatkan setelah kita melakukan respirasi. Tapi bagaimana sih proses terjadinya respirasi pada sel sehingga kita dapat menghasilkan energi tersebut? Untuk menjawabnya, kita harus paham dulu terkait dengan pengertian dari respirasi seluler itu sendiri. Perhatikan reaksi ini. Dengan memperhatikan formula reaksi ini, kita akan mudah untuk mengingat pengertiannya. Jadi, respirasi seluler merupakan reaksi pemecahan glukosa untuk mendapatkan energi dalam bentuk ATP atau adenosine triphosphate yang membutuhkan oksigen untuk menyelesaikan reaksinya. Di dalam respirasi seluler ini, oksigen terlibat sebagai reaktan bersama dengan glukosa yang nantinya akan menghasilkan karbon dioksida, air, dan juga ATP sebagai produk energi utama. Nah, ATP inilah yang merupakan sumber energi untuk menjalankan aktivitas kita. Ada pun tahap respirasi secara umum, menurut buku Campbell, terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu glikolisis, oksidasi asam pirupat atau dekarboksilasi oksidatif, dan siklus asam sitrat atau siklus kreb, dan fosforilasi oksidatif yang terdiri dari transfer elektron dan kemiosmosis. Mengenai ketiga tahapan tersebut akan dibahas di video selanjutnya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video kolaborasi Exacta Educado dan Sekolahmu. Ayo kunjungi website Sekolahmu dan download aplikasinya. Khusus bagi kamu yang udah nonton video ini, ada beasiswa program belajar dari Sekolahmu. Gunakan kode KAMU BANGET untuk mendapatkan diskon 50%. Jangan lupa juga subscribe channel Sekolahmu Indonesia dan follow akun media sosial lainnya ya! Sampai jumpa di video selanjutnya.